Oke, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita disini akan menjelaskan tentang materi IC. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Sebelum IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran yang lebih kecil. Tetapi, untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak, sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkan pun berukuran besar dan kurang. Untuk dapat dibawa berpergian, biasa kita sebut dengan portable. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian integrated circuit atau IC. Langsung saja kita mulai ya. Kita dapat mendefinisikan rangkaian terintegrasi atau integrated circuit sebagai komponen atau elemen mandiri di atas permukaan yang kontinu membentuk rangkaian yang terpadu. Komponen atau elemen tersebut dapat berupa diode, transistor, resistor, kapasitor, dan lainnya yang terdefinisi di atas wafer silikon atau bahan semikonduktor yang lain. Lalu, setelah melalui proses pabrikasi yang kompleks, akhirnya IC digunakan dalam rangkaian yang terbungkus rapi dan mudah digunakan seperti gambar berikut. Oke, untuk selanjutnya, kita disini akan menjelaskan jenis-jenis integrated circuit atau yang biasa kita sebut IC. Jadi, berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC atau integrated circuit dapat dibedakan menjadi IC linear, IC digital, dan juga gabungan dari keduanya. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang IC yang linear dulu ya. Kalau IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai Yang pertama, penguat sinyal, penguat daya, penguat operasional, penguat sinyal mikro, penguat RF dan IF, penguat voltage, komprator, multiplier, Penerima frekuensi radio, regulator, tegangan, atau yang biasa kita sebut dengan voltage regulator. IC analog adalah IC yang tersusun oleh beberapa rangkaian linear dan beroperasi dengan menggunakan sinyal sinusoidal. Yang selanjutnya, kita masuk ke IC digital. Perbedaan utama dari IC linear dengan digital ialah fungsinya, di mana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak, yang hanya ada dua kondisi, yaitu 0 atau 1, dan berfungsi sebagai switch atau saklar. Sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoidal dan berfungsi sebagai penguat. IC linear tidak melakukan fungsi logik seperti halnya IC TTI maupun CMOS, dan yang paling populer IC linear didesan untuk dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linear, terdapat rangkaian linear di mana kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis OPIMP.IC digital pada dasarnya adalah rangkaian switching yang tegangannya input dan outputnya hanya memiliki dua level, yaitu tinggi atau rendah. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai yang pertama flip-flop, terus gerbang logika, timer, counter, multiplexer, kalkulator, memory, clock, mikroprosesor, mikrocontroller, Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan IC. Yang pertama, IC telah digunakan secara luas di berbagai bidang. Salah satunya di bidang industri dirgantara, di mana rangkaian kontrol elektronikanya akan semakin ringkas dan kecil sehingga dapat mengurangi berat satelit, misil, dan jenis-jenis pesawat ruang angkasa lainnya. Desain komputer yang sangat kompleks dapat dipermudah sehingga banyaknya komponen dapat dikurangi dan ukuran motherboardnya dapat diperkecil. Contoh lain, misalnya IC digunakan di dalam mesin penghitung elektronik, atau biasa kita sebut dengan kalkulator. Juga telpon seluler, yang bentuknya relatif kecil. Terus yang kedua, di era teknologi canggih saat ini, peralatan elektronik dituntut agar mempunyai ukuran dan beratnya seringan dan sekecil mungkin. Dan hal itu dapat dimungkinkan dengan penggunaannya IC. Terus yang ketiga, selain ukuran dan berat IC yang kecil dan ringan, IC juga memberikan keuntungan lain, yaitu bila dibandingkan dengan sirkuit, sirkuit convencional, yang banyak menggunakan komponen, IC dengan sirkuit yang relatif kecil hanya mengkonsumsi sedikit sumber tenaga dan tidak menimbulkan panas berlebih, sehingga kita tidak membutuhkan pendingin, atau yang biasa kita sebut dengan cooling system. Lalu kita akan masuk ke kelemahan-kelemahan IC. Yang pertama itu ada pada ura yang sebelumnya, nampak seolah-olah IC begitu sempurna dibanding komponen elektronik konvensional. Padahal, tak ada sesuatu komponen yang tidak memiliki kelemahan. Kelemahan IC antara lain adalah keterbatasannya di dalam menghadapi kelebihan arus listrik yang besar, di mana arus listrik berlebihan dapat menimbulkan panas di dalam komponen, sehingga komponen yang kecil seperti IC akan mudah rusak jika timbul panas yang berlebihan. Dengan demikian pula, keterbatasan IC dalam menghadapi tegangan yang besar, di mana tegangan besar dapat merusak lapisan isolator antar komponen di dalam IC. Contoh kerusakan misalnya, terjadi hubungan singkat antara komponen satu dengan lainnya di dalam IC. Bila hal ini terjadi, maka IC dapat rusak dan menjadi tidak berguna. Sekian dari kelompok kami dan sampai jumpa.